Puji Tuhan, bersyukur pada bagi saya dengan percaya pagi hari ini Kita semua diberkati dan diberikan sukacita yang daripada Tuhan Amen Puji Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang minggu yang telah kami lalui Engkau tetap setia menjaga dan memelihara kami Hingga pagi hari ini kami datang berkumpul lagi di tempat ini Semua karena Tuhan yang tolong kami Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan kami yang besar Tuhan kami yang berjanji menolong kami, menjaga, melindungi kami setiap waktu Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan mulaikan ibadah kami Dalam nama Yesus, Haleluya Kau yang berjanji setia Pengharapanku selalu ada di dalam mundur Ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan Seluruh hidupku Dalam genggamanmu Kita punya Tuhan Aku punya Tuhan yang besar Yang kau berjanji Dan sanggup mengenali Himanku bersepakat Bercarian puasannya Ku tingmas sekarang Kemenangan darimu Ku hidupkanlah Kemenang terima kasih Tuhan Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. 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 Dengan surat cinta Minyak baru terjurang Ulangi umatnya Nata puasannya Nata puasannya Nata puasannya Makin Halimu 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 Satu 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kujian, hormat dan syukur kami hanya kepada Biarlah namam ditinggikan dalam setiap kehidupan kami Kami membuka hati Kami mau menikmati Apa yang menjadi kebenaran firman Hari Kiranya kau berbicara sama setiap kami Masing-masing Kebenaran firmanmu yang berubah kehidupan kami Yang membuat hidup kami semakin hari Semakin menjadi serupa dengan kembangan Engkau Tuhan Terima kasih Bapak mengurapi hamba Melawan setiap umatku di tempat ini Dengan kuat kuasa roh kudus Dan jadikan kami Orang-orang yang dapat dipercaya Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus yang percaya katakan Amin Silahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara Shalom Selamat pagi Apa kabar? Sudah ku yang dikasih Tuhan Kalau hari ini Kita masih Ya Diberi kesempatan Untuk menikmati Kehidupan kita Itu semua karena anugerah Tuhan Amin Amin Kalau kita hari ini Masih diberi kesempatan Untuk bisa menikmati makanan Itu juga karena kemurahan Tuhan Sudah ku yang dikasih Tuhan Menjadi tua Itu sesuatu yang pasti Ya Hanya berbicara masalah umur Tetapi Menjadi orang yang dewasa Itu merupakan Sebuah pilihan Sekali lagi Sudah ku yang dikasih Tuhan Menjadi tua Itu Hal yang pasti Hanya masalah Kelahiran Hanya masalah umur Tetapi Menjadi orang yang dewasa Itu berbicara Mengenai sebuah pilihan Jadi kalau kita hari ini Sudah berumur 20 tahun Hari ini kita sudah berumur 30 tahun Hari ini kita sudah berumur 50 tahun Hari ini kita sudah berumur 60 tahun Itu hanya berbicara Masalah kelahiran Masalah usia Masalah umur Masalah tua Ya Tapi Berbicara masalah Orang-orang yang dewasa Adalah Berbicara masalah Pilihan Apakah kita Mau memilih Orang yang Bertanggung jawab Atau orang yang Tidak bertanggung jawab Sudah ku yang dikasih Tuhan Kalau hari ini Sudara dan sayang Itu diberikan Itu diberikan Tuhan Sebuah kepercayaan Diberikan Tuhan Sebuah tanggung jawab Maka hal yang Patut kita Renungkan adalah Apakah kita bisa Menyelesaikan Tanggung jawab itu Sudah ku yang dikasih Tuhan Biasanya Sudah ku yang dikasih Tuhan Orang yang Tua Itu orang yang Sudah Banyak pengalaman Orang yang Usianya Cukup umur Adalah orang Yang Punya Banyak pengalaman Dalam kehidupan ini Baik yang Pahit Maupun yang manis Sudah ku yang dikasih Tuhan Jadi Ada hal yang Membuat Orang-orang Di antara kita Itu memiliki Suatu harapan Suatu impian Suatu cita-cita Dan Kebanyakan Orang-orang Yang sudah Memiliki Cukup umur Yang Memikirkan Apa itu Harapan Berbeda dengan Anak-anak kita Yang masih Kecil-kecil Yang mereka Tahu Dunia mereka Dunia bermain Yang mereka Mau Mereka Pokoknya senang Ya Sudah ku yang dikasih Tuhan Mereka Anak-anak kita Tidak pernah Memikirkan Apakah kita Bisa makan Hari Yang memikirkan Itu bagaimana Orang tua Yang memikirkan Anak-anaknya Bagaimana Bisa Memberi Makan Anak-anak Surah ku yang dikasih Tuhan Dan biasanya Orang Yang sudah Memiliki Harapan Itu Cenderung Akan Mengalami Perasaan Perasaan Yang berbeda Ada rasa Senang Ada rasa Kecewa Dan Kebanyakan Adalah Orang Yang Tidak Terpenuhi Harapannya Dia akan Mengalami Yang namanya Kecewa Sudah ku yang dikasih Tuhan Oleh sebab itu Sudah ku yang dikasih Tuhan Bagaimana Kita Menjadi Orang-orang Yang dapat Dipercayai Kalau kita Masih Menyimpan Rasa Kecewa Menyimpan Rasa Takut Menyimpan Rasa Khawatir Menyimpan Sesuatu Yang membuat Hidup kita Gelisah Ya Bagaimana Kita bisa Memikul Takut jawab Jika Kehidupan Kita Dihantui Ya Oleh Sesuatu Yang Mengkhawatirkan Dan Menakutkan Jadi Soal Usia Soal Tua Belum Tentu Itu Berbicara Mengenai Seseorang Yang bisa Memikul Tanggung jawab Tapi Orang yang Dewasa Adalah Orang yang Bisa Menerima Sebuah Tanggung jawab Amin Sudah ku yang dikasih Tuhan Kalau harapan Tidak dipenuhi Batut Merana Siapakah Itu Kalau harapan Tidak dipenuhi Batut Merana Orang yang Merana Itu Orang yang Tidak bisa Melupakan Masa lalunya Orang yang Merana Itu Selalu Hidupnya Di Dihantui Oleh Rasa Sakit Ya Orang yang Merana Itu Hidupnya Selalu Dibayang Bayangi Oleh sesuatu Yang Menakutkan Jadi Sudah ku Kalau harapan Tidak dipenuhi Batut Merana Kalau keinginan Terkabul Hati Bahagia Jadi Kalau sesuatu Yang kita inginkan Itu Kita dapatkan Kita merasa Bahagia Kita merasa Senang Tapi Kalau sesuatu Yang kita harapkan Kita inginkan Itu tidak Terlaksana Seringkali Kita menjadi Kecewa Karena Harapannya Tertunda Harapan yang tertunda Menyedihkan Hati Merana Itu Berbicara Tentang Kesedihan Merana Itu Berbicara Tentang Sesuatu Yang tidak Menjadi Kenyataan Yang Membuat Hidupnya Itu Ada Sesuatu Yang kurang Tidak Puas Menyedihkan Tetapi Keinginan Yang terpenuhi Adalah Pohon Kehidupan Orang yang Bahagia Kehidupannya Itu Menjadi Kehidupan Yang kokoh Kehidupan Yang kuat Kehidupan Yang tangguh Kenapa Karena Karena Dia Merasa Bahwa Dia Tercukupi Kehidupannya Jadi Harapan Yang tertunda Seringkali Membuat Seseorang Itu Mengalami Kecewa Mengalami Ya Rasa Sedih Mengalami Kekuatiran Mengalami Ketakutan Nah Sudara ku Yang dikasih Tuhan Kalau Begitu Apa Yang Menjadi Jawaban Dalam Kehidupan Kita Ketika Kita Merasa Merana Merasa Sedih Keinginan Kita Tidak Tercapai Keinginan Menjadi Tertunda Biasanya Ada yang Sedih Ada yang Marah Ya Nah Sudara ku Terus Untuk Memenuhi Harapan Kita Itu Sebenarnya Bagaimana Supaya Kita Tidak Mengalami Kekecewaan Nah Sudah ku Yang dikasih Tuhan Ada banyak Hal Yang terjadi Dalam kehidupan Orang Kristen Itu tidak Bisa Menerima Kenyataan Ya Tidak Bisa Menerima Kenyataan Apa Ya Contoh Hal Kecil Ya Ada Orang Yang Bercermin Ya Melihat Lihat Gambar Dirinya Itu Berlama Lama Karena Ada Sesuatu Yang Dirasa Kurang Ada Sesuatu Yang Dirasa Tidak Pas Tidak Sesuai Dengan Ekspektasi Tapi Faktanya Sudah Itulah Faktanya Gambar Diri Kita Yang Terdampak Di Cermin Itu Sama Dengan Apa Yang Kita Punyai Ya Seperti Halnya Yang Punya Rabu Keriting Yang Beromba Mengharapkan Dia Ketika Disisir Itu Bisa Sesuai Dengan Kemauannya Ya Kan Boleh Balik Disisir Dipanasi Di Hairdrayer Ya Dicatok Ya Supaya Apa Supaya Rambutnya Itu Mengikuti Keinginannya Ya Supaya Kelihatan Lurus Seolah-olah Rapi Nah Sudah Raku Yang Dikasih Tapi Faktanya Faktanya Ternyata Rambutnya Memang Kritik Rambutnya Igal Jadi Mau Paksa Dipanasin Sampai Gosok Kebakar Gak 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 Bakalan Lurus Itu Rambut Jadi Berlama Lama Gak Balik Disisir Kok Gak Nurut Di Rambutku Ya Belum bisa menerima kenyataan Sudah ku ada Kaliannya ketika ada seseorang Mengharapkan bahwa rambutnya itu tebal Dia obatikan sudah mulai kotak-kotak Sudah mulai rotok-rotok Diobati bagi apakah ada obat rambut Yang bisa menyempurkan rambut Menunggukan rambut Cari informasi obat apa yang paling maju Di treatment Ternyata Rambut yang ada di kepala itu juga gak akan tumbuh-tumbuh Terus merasa gak pedi Nah itu juga tidak bisa menerima kenyataan Terus ada yang tidak bisa menerima kenyataan fakta dirinya Faktanya pendek Faktanya postur tubuh kita Itu pendek Tapi kita berharap seperti yang ada di gambar-gambar Foto model Pakai pakaian ini cocok Pakai pakaian besar cocok Pakai pakaian kecil cocok Terus pakai warna ini cocok Pakai warna ini cocok Tapi ketika kita pakai pada diri kita Kok tidak cocok Apa yang menjadi masalahnya Sudah aku yang dikasih Tuhan Sudah kalau melihat orang-orang Indonesia Timur itu adalah orang-orang yang paling pedih Orang-orang yang paling percaya diri dengan kenyataan dirinya Kalau sudara melihat keberadaan teman-teman kita Yang dari Papua Dari Etin Berbeda warna kulit dengan warna baju itu sangat kontras Tapi kalau sudara memakai pakaian yang seperti itu Kira-kira menjadi orang yang percaya diri Ya Antara jas Ya Antara jasi Dengan antara warna celana Sampai telah kontras Ya Kayaknya tidak cocok Kayaknya tidak meci Tapi bagi sudara kita Itulah sesuatu yang membuat Dia merasa bahwa Dia adalah orang yang sangat berharga Ya Percaya dirinya ada Sudah aku yang dikasih Tuhan Jadi Mereka orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan hidupnya Adalah orang-orang yang memiliki harapan-harapan yang tertunda Sehingga tidak bisa menerima sebuah tanggung jawab Sehingga dia tidak bisa menjadi orang yang dapat dipercaya Nah Ibu, papa, sudaraku yang dikasih Tuhan Ya Harapan yang tertunda itu menyedihkan hati Ya Sebenarnya apa yang menjadi masalah Hati kita menjadi sedih Hati kita menjadi merana Hati kita menjadi Kuatir Hati kita menjadi takut Apa yang menjadi penyebab utama Persoalan hidup kita Kira-kira Apa yang menyebabkan rasa kuatir itu datang dalam kehidupan kita Kalau anak kecil saya pikir Mereka sulit untuk mengalami kuatir Apakah hari ini makan atau tidak Berbeda dengan orang tua Ya Kalau tidak punya uang Ya Kalau tidak punya makanan Ia akan kuatir Ya Bagaimana Saya bisa makan Bagaimana Saya memberi makan Nah Sudah aku yang dikasih Tuhan Saya mau mengajak Sudara untuk melihat Satu kisah yang ada di Alkitab Ya Lukas pasal 18 Ayat 18 Sampai dengan ayat yang ke 23 Saya mau bacakan untuk sudara Ya Lukas pasal 18 Ayat 18 Sampai dengan 23 Menceritakan demikian Ada seorang pemimpin Bertanya kepada Yesus Katanya Guru yang baik Apa yang harus aku berbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Ya Ada seorang pemimpin Yang bertanya kepada Yesus Dan dia menyampaikan Yesus Sebagai guru yang baik Apa yang harus aku berbuat Apa yang harus aku lakukan Supaya saya memiliki kehidupan yang kekal Supaya saya bisa masuk surga Terus apa Jawab Yesus Ya Mengapa Kau katakan aku baik Ya Jelas dong Tuhan Yesus Curiga dong Kenal tidak Dekat tidak Tapi Pemimpin itu berkata kepada Yesus Dan bertanya Guru yang baik Ya kan Makanya Yesus menjawab Mengapa kau katakan aku baik Tak seorang pun Ya Yang baik Selain daripada Allah saja Sudah aku Tuhan Yesus itu baik bukan Hari ini sangat panas AC trouble Hari ini saat ini dikasih hujan Ya kan Itu kebaikan Tuhan Saat ini Sudah aku yang dikasih Tuhan Nah bagaimana kita bisa Mengelola hati kita Kita lanjutkan ya Engkau tentu mengetahui Segala perintah Allah Ya Jangan bersinar Jangan Membunuh Sampai lupa Saya tadi ngelola kacamata Yang maklum Sudah Sedikit tua Sudah aku yang dikasih Tuhan Ya Jangan bersinar Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan mengucapkan Saksi justa Hormatilah Ayahmu dan Ibumu Kata orang itu Kata pemimpin itu Ya Semuanya itu Telah kuturuti Sejak masa Muda Semuanya itu Sudah kuturuti Sejak masa Muda Mendengar itu Yesus berkata Kepadanya Masih tinggal Satulah Hal lagi Yang harus Kau lakukan Jualah Segala yang Kau miliki Dan bagi-bagikanlah Itu kepada Orang-orang Miskin Maka Engkau Akan Beroleh harta Di surga Kemudian Datanglah Kemari Dan Ikutlah Aku Sudah aku yang dikasih Tuhan Jika Pernyataan Yesus ini Ditujukan Kepada Sudara Dan saya Kira-kira Kita akan Berpikir Seperti apa Dan kita akan Memberikan Jawaban Bagaimana Ya kan Tuhan Bagaimana Aku dapat Memiliki Hidup Kekal Apa yang Aku harus Berbuat Bagaimana Aku bisa Hidup Ya Bisa Masuk Surga Bersama Dengan Tuhan Apa yang Harus Berbuat Apa Saratnya Ya Kita bertanya Kepada Tuhan Tuhan Memberikan Jawaban Ya kan Lakukanlah Semua yang Baik Sudah Kurang Satu lagi Apa itu Tuhan Jual Semuanya Milikku Ya Bagi-bagi Kata Kepada Orang Misin Dan Ikutlah Am Kira-kira Kalau Pernyataan Ini Diberikan Kepada Kita Kita Jawabnya Bagaimana Kira-kira Bisa Ngomong Tidak Kepelo Kepelo Ya kira-kira Kita Kita Bisa Ngomong Dengan Tegas Tidak Berdi Hadapan Tuhan Kalau Tidak Tidak Katakan Tidak Kalau Iya Katakan Iya Kita Akan Ngomong Apa Kalau 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 Itu Di antara Nah Surahku yang dikasih Tuhan Apakah Benar Sebenarnya Tuhan Yesus Itu Menginginkan Semua orang Seperti itu Kalau Mama Masuk surga Jualah Semua Harta Milik Bagi Kajikan Kepada Orang Miskin Ikutlah Ambu Apakah Maksud Daripada Pernyataan Tuhan Yesus Ini Kita Tak Punya Apa Supaya Bisa Mengikut Iya Nah Sudah Yang Menjadi Persoalan Adalah Kita Lihat Ayat 23 Ya Ketika Orang Itu Mendengar Perkataan Itu Ia Menjadi Aman Sesedih Kenapa Sedih Kenapa Meraket Mengapa Kuatir Mengapa Takut Ya Sebab Ia Sangat Kaya Ya Harusnya Orang Orang Yang Kaya Itu Tidak Perlu Sedih Harusnya Orang Yang Kaya Itu Tidak Perlu Kawatir Harusnya Orang Yang Kaya Itu Tidak Perlu Takut Kenapa Ya Karena Memiliki Semua Yang Yang Inginkan Nah Sudah Yang Dikasih Kenapa Orang Kaya Menjadi Apa Sedih Ketika Dia Diberikan Pilihan Surga Kehidupan Kekal Atau Kekaya Kira-kira Kita pilih Yang mana Ya kan Surga Atau Kekaya Ya Kalau bisa Dua-duanya Ya Jawabannya Semang Jawabannya Menyenangkan Kalau Disetujui Kalau bisa Tuhan Ya Saya Bisa Kaya Saya Bisa Masuk Surga Ya Kalau Bisa Yang Menjadi Persoalan Adalah Apakah Kita Benar-benar Memilih Untuk Tinggal Bersama Tuhan Yesus Kan tadi Pertanyaannya Apa yang harus Berbuat Apa sarannya Untuk memiliki Kehidupan Yang Kekal Bersama Tuhan Di surga Kita sudah Pertanya Kalau diberikan Kalau diberikan Pertanyaan Satu Apakah Sudara Mau Tinggal Di surga Jawabannya Jawabannya Mau Karena Jawabannya Cuma Tunggal Karena Jawabannya Cuma Satu Mau Atau Tidak Jawabannya Mau Tapi Tapi Kalau diberikan Pertanyaan Kalau Sudara Mau Tinggal Di surga Apakah Sudara Mau Melepaskan Harta Dan Kekayaan Jawabannya Ya Berat Nah Sudara Aku Yang dikasih Tuhan Ini Seringkali Yang membuat Setiap Orang Itu Mengalami Sedih Mengalami Kawatir Mengalami Takut Karena Gara-gara Masalah Apa Masalah Apa Masalah Duit Tadi Pagi Saya Minta Laku Gak Istri Harapanku Di Dalammu Apa Coy Harapan Kita Seringkali Meminta Sesuatu Yang Membuat Kita Senang Sudah Lihat Dikasih Tuhan Sekarang Pertanyaannya Apakah Harta Kekayaan Duit Sudah Cukup Bagi Kita Ataukah Mengikut Tuhan Itu Menjadi Kecukupan Bagi Kita Pasti Jawabannya Dua-duanya Kalau Bisa Mengikut Tuhan Cukup Duit Kan Begitu Harapannya Sudah Sudah Dikasih Tuhan Seringkali Kita Menganggap Remeh Tuhan Seringkali Kita Menganggap Kecil Tuhan Dalam Kehidupan Kita Kenapa Sepertinya Seolah-olah Tuhan Tidak Berkuasa Tuhan Tidak Punya Daya Tidak Tidak Punya Kekuatan Padahal Kita Barusan Bernyanyi Tuhan Yang Besar Tuhan Yang Besar Apanya Yang Besar Kalau Tuhan Yang Besar Harusnya Kita Percaya Bahwa Tuhan Maha Kuasa Tapi Kenapa Kita Mesti Seringkali Mengalami Kekuatiran Apa Yang Menjadikan Kekuatiran Itu Membuat Karakter Kita Menjadi Jelek Kenapa Orang Kikir Itu Terjadi Dalam Kehidupan Seseorang Kenapa Orang Pelit Orang Medit Orang Yang Tidak Mau Berbagi Itu Menjadi Bagian Dalam Kehidupan Kita Itu Kenapa Alasannya Kenapa Ketika Kita Merasa Khawatir Kalau Saya Mau Memberikan Sesuatu Kepada Orang Lain Saya Berbagi Kepada Orang Lain Saya Aku Kurang Kalau Kita Merasa Kurang Di Sisi Yang Lain Kita Percaya Ada Tuhan Yang Besar Besar Apanya Pertanyaan Kuasanya 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 Supaya Dapat Melakukan Apa Ayo Tapi Kalau Besar Kuasanya Tuhan Sanggup Memberkati Hidup Kita Tapi Kita Masih Merasa Kikir Merasa Pelit Merasa Kurang Yang Merasa Semuanya Serbang Untukku Untukku Nah Sudahku Yang dikasih Tuhan Bagaimana Kita Bisa Percaya Bahwa Tuhan Itu Berkuasa Melakukan Sesuatu Yang Tidak Ada Menjadi Ada Sesuatu Yang Kecil Menjadi Besar Saya Selama 6 Bulan Ini Memperlakukan Olfi Disini Cukup Untuk Makan Minum Dan Sebagainya Ya Saya Tidak Memberikan Reward Ganjaran Berupa Uang Ya Untuk Apa Untuk Melatih Nah Ini Baru Saya Bukan Karena Hari Besok Dia Sudah Pulang Ke Kampus Kenapa Itu Saya Lakukan Itu Untuk Melatih Dia Bagaimana Mempercayai Tuhan Dalam Hidupnya Walaupun Ia Tidak Memegang Uang Tapi Apa Yang Menjadi Kebutuhannya Apa Yang Menjadi Keinginannya Apa Yang Menjadi Harapannya Itu Terpenuh Ya Selama Satu Minggu Saya Cek Saya Tanya Kamu Masih Punya Wakti Punya Berapa Yang Adalah Ya Seratus Kaya Sampai Dua ratus Ya Besoknya Lagi Saya Tanya Kamu Masih Punya Uang Punya Berapa Tinggal Sekian Terus Dia berpikir Bagaimana Aku harus pulang Besok Kalau barang-barang Banyak Sudah Berangkat Cuma Bawa Satu Kober Pulang Yang dikirim Kemarin Sudah Ada 17,5 Kilo Plus 8 Kilo Nah Itu Dikirim Via Paket Dan Itu Butuh Biaya Kirim Ongkos Kirim Aku Biarin Aja Yaudah Dia Bungkus Paket Barang-barang Lama Sekali Packing Kenapa Kalau cepat-cepat Di packing Untuk bayar Ongkos Kirim Kenapa Mungkin Iya Aku Biarkan Sudah Biarkan Dikasih Tuhan Nah Ternyata Disitu Menunjukkan Bahwa Apakah Anak Ini Bisa Mempercaya Tuhan Yang Besar Atau Mempercayai Si Dompetnya Untuk Bisa Pulang Kalau Begitu Berarti Saya Penita Yang Jahat Bukan Itu Maksudnya Tapi Bagaimana Melantik Iman Seseorang Bertumbuh Kepada Tuhan Hanya Orang-orang Yang Melekar Kepada Tuhan Yang Dapat Memikul Sebuah Tanggung Jawab Nah Dari Hari Ke hari Selama Satu Minggu Saya Cek Uangmu Tinggal Berapa Uangmu Tinggal Berapa Uangmu Tinggal Berapa Pokoknya Sampai Nor Dia Bikin Lah Kalau Uangnya Sudah Ngirim Paket Aja Kurang Nanti Beli Tiketnya Bagaimana Apa Yang Ada Di Pikiran Ketika Itu Hari Kemarin Dan Hari Lampak Lampak Sekali Ada Khawatirnya Juga Ada Khawatirnya Tapi Di sisi lain Aku yakin Pasti ada Yang Benar Siapa Yang Masih Hal Tertawanya Miris Nah Itu Pergumulan Setiap Orang Sebenarnya Bukan Hanya Dia Sudah Yang Dikasih Tua Ternyata Orang Itu Bikin Masalah Khawatir Pada Hidup Seseorang Seperti Kasus Seorang Pemimpin Yang Kaya Ini Dia Mengharapkan Surga Tapi Berat Dengan Hartanya Ketika Yesus Bila Jual Semuanya Bagikan Kepada Orang Miskin Tertang Kemari Dan Ikutlah Aku Ternyata Orang Kaya Ini Lebih Memilih Mengikuti Siapa Ya Lebih Mengikuti Hartanya Mudah Amat Kemasuk Surga Habis Sudah Semuanya Sudah Apakah Kambaran Kita Hari Ini Sehingga Kita Ada Khawatir Ada Takut Ada Rasa Resah Dan Kelisah Yang Melihat Semut Yang Ada Di Didi Menunggu Di Sini Ya Sudah Kulihan Dikasih Tuhan Nah Apa Yang Menjadi Jawaban Kekuatiran Kita Apa Yang Menjadi Jawaban Harapan Kita Apa Yang Menjadi Jawaban Impian Kita Apa Yang Menjadi Jawaban Kehidupan Kita Di Masa Depan Ya Harta Kitakah Uang Kitakah Atau Yesus Saja Syukup Kira-kira Kita Lebih Cederu Mau Mengatakan Apa Harta Kitakah Kuat Kitakah Atau Yesus Saja Syukup Nah Pilihan Ditutupkan Oleh Sudara Dihitung Mulai Dari Se Sekarang Ya Nah Sudah Kuat Dikasih Tuhan Kalau Harta Kita Uang Kita Membuat Kita Memberikan Caminan Hidup Kita Merasa Senang Dan Bahagia Berarti Yesus Tidak Pernah Ada Kalau Harta Harta Kita Uang Kita Isi Rekenik Kita Isi Domain Kita Menjamin Kehidupan Kita Amat Berarti Kita Sudah Tidak Untuk Tuhan Yesus Ya kan Sebaliknya Kalau Hanya Yesus Saja Yang Membuat Hidup Kita Aman Tentram Nyaman Kenapa Berarti Harta Dan Uang Akan Dicukupkan Berbeda Ya Bukan Uang Dan Harta Tidak Penting Ya Kalau Kita Memiliki Harta Dan Uang Kita Tidak Memiliki Tuhan Hidup Kita Akan Meranam Hidup Kita Akan Kecewa Karena Harapannya Tertunda Tapi Kalau Kita Ya Mengharapkan Yesus Saja Cukup Kita Akan Menerima Berkat Kemurahan Tuhan Itu Mencukupi Kehidupan Kita Kalau Yesus Berkata Jual Semua Milikku Kalau Ini Saat Ini Diperhadapan Dengan Kehidupan Sudara Jual Semua Milikku Kalau Yang Ngomong Itu Benar-benar Tuhan Yesus Yang Beranian Melepaskan Semua Harta Dan Kekayaan Dan Uang Kita Itu Kita Datang Kepada Yesus Dan Mengikut Yesus Apakah Cukup Yesus Saja Sudara Yang Dikasih Tuhan Sudara Yang Punya Kendaraan Sudara Yang Punya Mobil Sudara Punya Wajiban Untuk Membayar Pak Tapi Kalau Sudara Memiliki Hak Pakai Inventaris Ya Hak Pakai Maka Sudara Tidak Punya Kewajiban Membayar Pajak Semua Ditanggung Sama Pemilik Baik Pajak Perawatan Pemeliharaan Sama Bahan Bakarnya Semua Akan Ditanggung Oleh Pemilik Karena Itu Hak Pakai Inventaris Sering Dari Kita Lebih Cenderung Memiliki Keinginan Untuk Hak Milik Kekayaan Uang Milikku Milikku Ingat Kalau Hak Milik Itu Ada Pak Pajaknya Kalau Hak Pakai Itu Kita Punya Hak Untuk Menikmatinya Itu Mulai Sekarang Tentukan Pilihan Sudara Kalau Begitu Jadi Orang Yang Percek Tuhan Yesus Itu Ya Gak Punya Apa Siapa Bilang Kalau Punya Yesus Saya Cukup Semuanya Kalau Punya Yesus Saja Semua Kebutuhan Kita Akan Terpenuhi Akan Tercukupi Tinggal Kita Percaya Kepada Tuhan Yesus Yang Besar Itu Atau Tidak Kekhawatiran Terkali Terjadi Karena Kita Tidak Punya Uang Habanku Di Dalam Maksudnya Di Dalam Istriku Supaya Segera Mengeluarkan Isi Dompetnya Kasih Isi Dompet Dompet Bedi Iya Nah Sudah Yang dikasih Tuhan Yesus Saja Cukup Harapanku Amsal 23 Ayat 17 Sampai 18 Mengatakan Demikian Jangan Jangan Janganlah Hantimu Iri Kepada Orang Orang Berdusa Atau Orang Orang Fasik Tetapi Takutlah Akan Tuhan Senantiasa Takutlah Akan Tuhan Senantiasa Tak Atilah Tuhan Senantiasa Takatlah Selalu Kepada Allah Kepada Tuhan Yesus Saja Cukup Harapan Kita Karena Yang disitu Masalah Bonus Berarti Kalau Bonus Itu Harus Ada Sesuatu Yang Dia Bakal Biasanya Orang Yang mendapat Bonus Itu Orang Yang Bekerja Atau Orang Yang Tidak Bekerja Orang Yang Bekerja Adalah Orang Yang Bakal Mendapatkan Bonus Loh Ya Betul Hanya Orang Yang Bekerja Yang Bisa Mendapatkan Bonus Nah Kalau Orang Yang Tidak Bekerja Dia Hanya Mendapatkan Kasih Karunia Kasih Karunia Itu Kalah Kalah Ada Kalah Kalah Ada Ya Kan Karena Pemberian Jum Maju Nah Sudah Yang Dikasih Tuhan Tetapi Takutlah Tuhan Senang Biasa Karena Masa Depan Sungguh Ada Dan Harapanku Tidak Akan Hilang Bagaimana Rasa Khawatir Kita Rasa Takut Kita Rasa Sedih Kita Itu Terjawab Dan Terselesaikan Jawabannya Cuma Satu Yesus Saja Cukup Harapanku Sekarang Kalau kita Mau Percaya Kepada Tuhan Tuhan Itu Tuhan Yang Besar Kita Berani Menerima Tantangan Tuhan Tuhan Memang Tidak Gampang Sudah Aku Untuk Menerima Tantangan Ini Ketika Menerima Tantangan Ini Saya Berpikir Sampai 8 Tahun Untuk Memberikan Jawaban Kalau Saya Datang Dan Mengikut Tuhan Saya Dapat Apa 8 Tahun Saya Baru Berani Memberikan Jawaban Tidak Langsung Seketika Tidak Segampang Milih A A B Sudah Aku Jika Tuhan Ada Di Sini Dan Berkata Kepada Kita Jual Semua Milik Dan Berikan Kepada Orang Orang Yang Tidak Mampu Apakah Kita Akan Melaksanakan Perintah Tuhan Ini Belum Tentu Ya Kecuali Orang Yang Sudah Siap Sedia Siap Tuhan Kalau Seandainya Tuhan Ada Disini Berdiri Di Tempat Ini Dan Mengatakan Hal Yang Demikian Secepat Kita Menjawab Siap Tuhan Atau Kita Menunda Jawaban Tujuan Akhir Hidup Kita Adalah Ketemu Dengan Tuhan Ya Kan Kalau Sudah Ketemu Dengan Tuhan Semuanya Itu Include Include Itu Sesetiaan Jadi Sudah Aku Sebenarnya Apa Yang Menjadi Kebutuhan Setiap Orang Itu Sebenarnya Sudah Diprepare Oleh Tuhan Seperti Halnya Adam Dan Hawa Di Taman Eden Sebelum Menciptakan Adam Dan Hawa Semuanya Diprepare Oleh Tuhan Selama Enam Hari Ya Diciptakan Segala Sesuatunya Sampai Semuanya Siap Dan Disitu Ketika Diciptakanlah Adam Dan Hawa Itu Siap Untuk Menikmati Dan Mengelola Hak Maka Taman Eden Bukan Hak Milik Taman Eden Tapi Sarannya Satu Sekali Kali Jangan Kamu Makan Buah Itu Cuma Memberikan Satu Sekali Kali Jangan Kamu Makan Buah Itu Tapi Keinginan Si Hawa Ya Aduh Elisabeth Disco 50% Aduh Support Apa Itu Support Disco 50 Per 20 Aduh Dimoro Kita Lihat Itu Barang Barang Yang Baru Dipajak Setelah Pas Atau Baru Semuanya Ada Disco Harga Baru Sebenarnya Sudah Wah Serikali Tergoda Disini Sudah Yang Dikasih Tuhan Janganlah Hatimu Iri Kepada Orang Yang Berdosa Tetapi Takutlah Tuhan Senantiasa Karena Masa Depan Sungguh Ada Harap Tidak Akan Hilang Taatilah Selalu Kepada Allah Supaya Masa Depan Terjamin Apakah Ia Ini Alkitab Yang Ngomong Bahwa Supaya Masa Depan Terjamin Dan Harapan Tidak Hilang Apakah Benar Di dalam Tuhan Masa Depan Kita Terjamin Dan Harapan Kita Tidak Hidup Hilang Kita Berani Enggak Mempercayakan Hidup Kita Kepada Tuhan Ada 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 Orang Salah Menangkap Hal Berarti Kalau Mengikut Tuhan Melepaskan Semuanya Salah Satu Contoh Ketika Sebelum Mengikut Tuhan Dia Seorang Pegawai Negeri Ketika Dia Mengikut Tuhan Wah Sepertinya Dia harus Meninggalkan Pekerjaannya Melepaskan Mengundurkan Diri Dari Ikatan Kedinasanya Itu Aku Harus Mengikut Tuhan Full Terus Ada Lagi Yang Punya Pekerjaan Yang Bekerja Di PT Di Perusahaan Ketika Dia Mengikut Tuhan Dia Tinggalkan Semu Dia Mengikut Tuhan Full Tapi Saudara Pernah Membaca Bagaimana Paulus Mengikut Tuhan Dan Bagaimana Paulus Juga Menjadi Seorang Pengusaha Tenda Bagaimana Saudara Bisa Melihat Seorang Akmila Dan Beriskila Ketika Dia Mengikut Tuhan Dan Melayani Tuhan Dia Tetap Jualan Tenda Bagaimana Seorang Janda Yang Yang Punya Saat Jual Kain Ungu Ketika Dia Mengikut Tuhan Dia Tetap Menjadi Bisnisman Penjual Kain Ungu Berarti Yang Diomong Tuhan 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 Maksudnya Apakah Kita Mau Meyakitkan Diri Kita Kepada Tuhan Yesus Yesus Saja Cukup Atau Kita Mau Double Ya Double Morsi Ya Percaya Yesus Iya Percaya Kepada Materi Iya Tidak Bisa Dua-duanya Sudah Kulia Orang Yang Ya Percaya Kepada Mampun Dia Tidak Bisa Percaya Kepada Tuhan Dia Dia Meninggalkan Salah Satunya Karena Tidak Bisa Mencintai Dua Orang Sekaligus Ya Tidak Bisa Kita Bisa Setia Kepada Dua Orang Sekaligus Maka Yang Satu Akan Dikalahkan Jadi Percaya Yesus Saja Itu Cukup Untuk Harapan Dan Masa Depan Kita Amin Kalau hari ini Faktanya Kita Kawatir Kita Tidak Punya Apa-apa Patutkah Kita Menjadi Kawatir Takut Dan Sedih Ya Yang Kawatir Takut Dan Sedih Itu Bukan Karena Kita Tidak Punya Karena Apa Kata Orang Apa Kata Orang Ya Kita Belum Belangkah Kita Sudah Kawatir Dulu Kita Sudah Kelisah Dulu Kita Sudah Sedih Dulu Faktanya Sudara Kalau Kita Berangkat Pada Waktunya Nanti Kita Tidak Akan Pernah Membawa Apa-apa Yang Murusin Semua Adalah Orang-orang Di Sekitar Kita Yang Hidup Kan Yesus Berkata Biarlah Orang Mati Ya Murusin Orang Mati Biarlah Yang Hidup Murusin Orang Hidup Sudah Ku yang Dikasih Tuhan Yesus Saja Cukup Yang Terakhir Ibu Bapak Sudah Ku yang Dikasih Tuhan Jika 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 Ini Sudara Mengalami Jalan Buntu Mengalami Kesulitan Mengalami Sesuatu Yang Gelap Percayalah Bahwa Tuhan Yesus Sanggup Mengbuka Pintu-pintu Lain Yang Tertutup Kalau Hari Ini Sudara Sedang Berfikir Bahwa Sudara Sepertinya Tidak Ada Jawaban Untuk Masalah Sudara Percayalah Tuhan Sudah Membuka Jalan Keluar Untuk Sudara Karena Percaya Bukan Tuhan Yang Yang Besar Ketika Satu Pintu Tertutup Tuhan Akan Membuka Pintu Yang Lain Jadi Jangan Hanya Mengandalkan Satu Sumber Di Luar Tuhan Satu Satunya Sumber Yang Bisa Kita Andalkan Hanya Yesus Saja Cukup Ketika Kita Punya Yesus Saja Maka Sumber Sumber Yang Lain Itu Akan Dibukakan Tinggal Sudara Percaya Atau Tidak Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Yang Besar Selama Umur Saya Sampai Hari Sudar Aku Ya Kalau Sudara Melihat Apa Yang Menjadi Kegiatan Kegiatan Kami Bagaimana Kami Bisa Mengirim Tuhan Mengikut Tuhan Melayani Tuhan Itu Bukan Karena Saya Orang Yang Hebat Orang Yang Pandai Orang Yang Ami Tapi Bagaimana Saya Belajar Mempercaya Yesus Itu Cukup Karena Apa Karena Kalau Saya Mempercayai Sesuatu Yang Terlihat Oleh Mata Saya 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 Mengalami Ketakutan Demi Ketakutan Demi Ketakutan Kenapa Ya Seperti Itu Besok Saya Harus Makan Apa Besok Bisa Enggak Beli Pertaline Ketika Pertaline Belum Dapat Barcode Harus Beli Pertama Tambah Mahal Lagi Kebutuhan Tambah Menikah Lagi Sudah Ya Ketika Masuk Kepo Benzin Ditolak Sudah Banyak Barcode Belum Belum Makan Belum Bisa Dan Bisa Sekarang Daftar Dulu Baru Boleh Isi Pertaline Nah Sudah Yang dikasih Ada Pengharapan Dalam Yesus Ketika Satu Bintu Tertutup Tuhan Akan Membuka Bintu Yang Lain Ya Masih Ada Harapan Untuk Hari Depan Mu Bintu Tuhan Katakan Masih Ada Harapan Hari Depan Ya Makanya Mungkin Saya akan Dianggap Jahat Oleh Beberapa Orang Mungkin Sebagian Anak Anak Mahasiswa Yang Pernah Bersama Dengan Kami Kami Memperlakukan Hal Yang Seperti Itu Tapi Kami Tidak Akan Pernah Meninggalkan Perhatian Itu Bahwa Di Balik Ya Dia Ada Perhatian Yang Terselubuh Sebenarnya Itulah Gambaran Tuhan Di Balik Dianya Tuhan Sebenarnya Ada Perhatian Yang Terselubuh Sewaktu Waktu Sudara Dan Saya Membutuhkannya Tuhan Sanggup Memerintahkan Berkat Itu Dalam Kehidupan Sudara Yang Tidak Asyik Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Masih Ada Harapan Untuk Hari Depan Mu Aku Tahu Segala Pekerjaan Tuhan Tahu Apa Yang Saya Usahakan Tuhan Tahu Apa Yang Saya Mengkerjakan Ya Berangkat Pagi Siang Sore Malam Bahkan Sampai Lepur Pulang Berangkat Pagi Pulang Pagi Tuhan Tahu Apa Yang Menjadi Pekerjaan Dan Usahamu Ya Lihatlah Aku Telah Membuka Pintu Pagimu Yang Tidak Dapat Ditutup Oleh Seseorang Seorang Aku Tahu Bahwa Kekuatan Tidak Seberapa Mungkin Kau Lama Lama Pergi Pagi Pulang Pagi Pergi Tahu Tidak Seberapa Akhirnya Tepat Sakit Tuhan Tahu Seberapa Kekuatan Tidak Seberapa Namun Engkau Menuruti Firman Mau Kita Menuruti Firman Tuhan Dan Engkau Tidak Menyangkal Namaku Tuhan Yang Besar WS Silahkan Menjukan Surah Yang Dikasih Tuhan Beranikah Kita Mempercayakan Diri Seperti Laku Yang Ada Dalam Ujian Tadi Bahwa Kita Punya Tuhan Yang Besar Dan Kita Punya Harapan Satu-satunya Di Dalam Yesus Surah Yang Dikasih Tuhan Saya Mengajar Istri Saya Untuk Menyanyikan Lagu Rap Bahwa Harapanku Hanya Ada Di Dalam Yesus Harapanku Di Dalam Hanya Kau Yesus Kau Aku Ku Kau Percaya Ku Amat Harapanku di dalammu Hanyakan Yesus kuatku Ku percaya ku amal dalammu Tak pernah gagal rencanamu Terang di jalanku Kuasamu sempurna Pengharapanku Tegak hilang Sekarang sedepan Kau sedangkan Tak pernah gagal rencanamu Terang di jalanku Kuasamu sempurna Pengharapanku Tegak hilang Sekarang sedepan Ku dalammu Harapanku Hanyakan Yesus kuatku Ku percaya ku amal dalammu Harapanku 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 Hanyakan Yesus kuatku Harapanku Ku percaya ku amal dalammu Sudahku yang dikasih Tuhan Percayalah Bahwa Tuhan lah satu-satunya pengharapan Yang bisa menjawab setiap perkumpulan Apa yang menjadi kebutuhan sudara dan saya Hari-hari ini dan hari esok Sudahku Saya mau berdoa Terkhusus untuk Bu Cipto yang besok Akan melakukan Tindakan Di rumah sakit Kiranya Tuhan Memberikan keringanan Kiranya Tuhan Memberikan pertolongan Kiranya Tuhan Menjama apa yang menjadi Kelukesan Kesusahan Penderitaan sakit Penyakit Yang dialami Bu Cipto Kiranya Tuhan Menolong Bu Cipto Sehingga dapat Mengalami pertolongan Tuhan Dan memuaskan Hasratnya Bahwa di dalam Tuhan Itu cukup Jaman 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 Menampakan Menampakan Keluka Terima kasih Terima kasih Yesus Tuhan 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 Di bawah pujian, ke dalam rumah Tuhan Kami bersampakan, korban pujian dan syukur Kami bersampakan, korban pujian dan syukur Sudah kuya dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri Kita mau mengakhiri ibadah kita saat ini Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya Di setiap pertumbuhan kita masing-masing Dan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Semua harapan-harapan yang menjadi Kebutuhan saudara dan saya ditolong oleh Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami percaya bahwa engkau melihat setiap Perkumulan umat Tuhan di tempat ini Kami percaya bahwa engkau sanggup menolong Kehidupan umat yang berat Menaruh harapannya Di dalam kuasa tangan Tuhan Tuhan Yesus, kami berdoa Buat setiap umat Tuhan Yang sedang mengalami perkumulan kesusahan, kesulitan Sakit penyakit, Tuhan tolong Tuhan tolong, Tuhan tolong Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kami berdoa untuk kota kami itu bangsa kami Kami berdoa untuk Banyu Mas Kami berdoa untuk Burwang Kami berdoa untuk Jawa Tengah Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan menolong pemimpin-pemimpin kami Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan memberikan kesejahteraan buat kota kami Dalam berkat nama Yesus Cura aku yang dikasih Tuhan Mereka tak pulang dengan menerima berkat kebenaran firman Tuhan Dan terimalah berkat itu Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Alamu Dan melakukan dengan setia Segala perintahnya yang ku sampaikan Kepadamu pada hari ini Maka Tuhan Alamu akan mengangkat engkau Di atas segala bangsa di bumi Segala berkat ini akan datang kepadamu Dan menjadi bagian Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Alamu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih kami Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Dalam berkat nama Yesus Tuhan memberkati suara Tuhan memberkati keluarga suara Rumah tangga suara Pasangan suara Anak-anak suara Dalam berkat nama Yesus Tuhan memberkati usaha Dan pekerjaan saudara Apapun yang menjadi pekerjaan Tuhan sanggup memberikan keberuntungan Demi keberuntungan Dalam berkat nama Yesus Sudara yang percaya buat Tuhan Itu mahal besar Dalam kehidupan saudara Yang percaya katakan Amin 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 Dan berkat nama Yesus Dan berkat nama Yesus Dan berkat nama Yesus Selamat berkat nama Yesus Dan berkat nama Yesus Tidak nama Yesus Tidak nama Yesus Amin 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 Selamat bulan Selamat hari minggu Tuhan Yesus Pemberkati Cangka Kesehatan Selalu